Baik, dalam video kali ini saya akan berikan tutorial desain logo inisial CR di aplikasi Pixel Lab tentunya. Baik, disini kita sudah masuk ke aplikasinya. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah aktifkan grid yang ada di bagian atas ini. Kemudian kita custom untuk jumlah garis horizontal dan vertikalnya. Disini saya menggunakan 20 untuk vertical dan 20 untuk horizontal. Setelah itu kita cek please. Lalu jangan lupa untuk aktifkan magnetnya. Ini yang di sebelah kiri. Untuk selanjutnya kita masuk ke segi 6 ini. Lalu pilih Bezier. Pada Bezier Mode pilih yang di tengah. Lalu untuk ukuran stroke-nya disini kita naikkan. Lalu kita atur. Kita gerakkan garis yang ada pada masing-masing titik. Kita sejajarkan dengan garis. Seperti ini. Kemudian tambahkan titik. Pilih Bezier Mode yang paling kiri. Lalu ketik pada bagian yang kita inginkan. Seperti ini. Kita atur kembali. Untuk mengaturnya. Untuk mengaturnya jangan lupa untuk klik Bezier Mode yang di tengah. Kita tambahkan lagi. Sini kita tambahkan di bagian tengah titik tadi. Lalu kita atur kembali pada Bezier Mode yang di tengah. Jadi untuk yang pertama ini kita buat huruf R. Ini kita bisa zoom in untuk memperbesar tampilannya. Setelah itu kita cek list. Kita akan tambahkan untuk huruf C-nya. Untuk stroke bit-nya kita samakan dengan yang tadi. Lalu kita atur kembali. Dan saya jajarkan dengan huruf R yang tadi. Ini kita aktifkan lagi untuk magnetnya. Kemudian tambahkan lagi di bagian bawah. Seperti ini. Tambahkan lagi untuk yang terakhir. Oke. Kita pastikan. Sejajar. Oke. Sudah jadi. Sekarang kita akan masking di bagian tertentu. Untuk memperjelas perpotongan kedua huruf ini. Untuk yang pertama kita ke huruf R terlebih dahulu ya. Kita klik huruf R-nya dulu. Lalu kita ke Mask. Oke. Di sini kita tetap pakai grid. Untuk memperlurus. Untuk memperlurus. Untuk apa. Mask-nya. Seperti ini. Ini kita akan hapus untuk bagian R yang di atas. Kita bisa enable kalau modelnya sudah bagus. pada Bizarre Mode ini kita bisa gerakan secara bersamaan. Kemudian kita atur rotasinya. Kita putar ke. Kanan sedikit. Seperti ini. Sekitar. Sekitar. Apa ya. 15 derajat. Oke. Selanjutnya kita bisa aktifkan kembali untuk huruf C-nya. Dan huruf C kita lakukan hal yang sama. Kita akan gunakan Mask juga untuk hapus di bagian atas tadi. Kita akan buat model yang sama. Kita serongkan juga. Seperti huruf C-nya tadi. Rapi kita aktifkan Mask-nya. Kita enable. Selanjutnya kita akan rotasi juga. Kita sejajarkan saja. Dengan kemiringan. Perpotongan huruf R tadi. Kita bisa gerakan lagi. Oke. Kemudian kita akan hapus juga untuk bagian yang di bawah ini. Kita akan buat. Spasi juga di sini. Di antara huruf R-nya. Ini kita gandakan saja. Mask yang tadi. Kemudian kita rotasi. Kemudian kita rotasi. Oke. Selanjutnya kita akan hapus untuk bagian R yang berlebih ini. Ini kita gandakan saja. Lalu kita gerakan ke bawah. Kalian juga tidak ingin menghapus bagian ini. Tidak apa. Untuk grip-nya ini kita setting sejajarkan dengan huruf C. Kemudian kita gerakan untuk Mask-nya. Sejajarkan dengan garis. Yang sudah seperti ini. Ini kita bisa zoom out kembali. Lalu posisikan di tengah. Kita bisa atur grid-nya kembali ke posisi normal. Lalu kita tengahkan. Seperti ini. Sekarang kita ubah background-nya ke transparan. Lalu kita export. Untuk ukurannya di sini saya custom 4000 banding 4000. Oke. Dan di sini saya akan tunjukkan untuk pemasangan tekstur pada logonya. Ini saya sudah siapkan bahan jika kamu ingin gunakan bahan ini. Silahkan download pada link deskripsi. Jadi seperti ini. Ini kita bisa aktifkan untuk. Dan untuk background-nya di sini kita bisa gunakan. Background gelap. Dan hasilnya seperti ini. Semoga membantu. Wassalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.